Intro Fanatisme buta di kalangan supporter sepak bola masih saja menjadi permasalahan utama di Indonesia Banyak korban jiwa tak kunjung memberi efek cerah Jalan damai yang ditempuh pun seakan sia-sia Jika kesadaran akan bahaya fanatisme buta tidak dipupuk dalam setiap diri manusia Tidak hanya sikap dan perbuatan nyata Gesekan yang terjadi di dunia maya menjadi salah satu pemicunya Kemudahan akses informasi di era globalisasi justru membuat seseorang mudah terprovokasi dan melakukan intimidasi Banyak hal yang menjadi pemicu tumbuhnya fanatisme buta Kurangnya pergaulan menjadi salah satu penyebabnya Pergaulan yang kurang luas akan menyebabkan seseorang sensitif terhadap perbedaan Tidak hanya itu kurangnya wawasan pun akan membuat seseorang hanya mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang dirinya saja Terakhir kurangnya empati yang disebabkan oleh pembenaran diri yang berlebihan Dapat membuat seseorang selalu merasa benar dan tidak punya empati terhadap sudut pandang orang lain Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu berkata Rasulullah SAW bersabda Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya Tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya Hadis Riwayat Bukhari Sahabat Ustaz Seperti apa fanatisme buta dalam pandangan Islam Rasulullah SAW Nabi Besar Muhammad bersabda Bukan umatku Bukan umatku Bukan umatku Jika seseorang membawa kepada seseorang untuk melakukan sifat asobya Atau sifat ta'asub Apa maknanya? Maknanya adalah Rasul tidak menginginkan umatnya Atau bahkan tidak mau mengakui umatnya Jika ada seseorang mengajak kepada sebuah keburukan Dan keburukan yang dimaksud adalah asobya Atau ta'asub Atau sama dengan sifat mengelilingi Atau sifat yang mengajak kepada keburukan Keburukan itu yang dilakukan oleh kelompok Baik dalam sebuah keburukan Maupun dalam mengajak seseorang untuk berbuat yang tidak baik Sahabat Ustaz Jika saja Rasulullah melarang kita untuk mengajak kepada seseorang Untuk masuk ke dalam lingkaran asobya atau ta'asub Atau disebut fanatismu buta Maka kita sebagai umatnya harus berhati-hati Terhadap ajakan-ajakan yang mengajak kepada sebuah keburukan Bayangkan saja Dampak-dampak yang terjadi oleh sifat asobya Atau sifat ta'asub Yang mengakibatkan kepada seseorang ataupun kelompok Bisa menjadikan fanatismu buta Artinya fanatismu buta itu Sebuah hati yang sangat mengikuti terhadap kelompok Ketika kelompok itu melakukan kesalahan Dia tidak peduli Apakah kesalahan itu baik atau tidak buat mereka Yang penting kebersamaan Atau sama-sama melakukan hal yang dilakukan saat itu Dia tidak berpikir apakah dampaknya merugikan orang lain Ataupun merugikan sebuah kelompok Bayangkan ya Jika saja misalkan sebuah tawuran sekolahan Pada saat itu yang salah ataupun yang benar Dia tidak ketahui Namun yang ia lakukan, yang ia pikirkan Adalah ia bersama-sama sebuah kelompok Untuk menghancurkan kelompok lain Nah ini kan berbahaya Sahabat Ustadz Andai saja ini terjadi kepada sebuah kelompok supporter Supporter sepak bola misalkan Kita tidak menutup mata Kejadian di Indonesia Terhadap perkelahian, pertengkaran Kemudian penganiayaan Bisa terjadi itu ia tidak pikirkan Ketika ia menganiaya Apakah yang dianiaya itu adalah memang seseorang yang pantas dianiaya Tentu saja Intinya ketika sahabatnya yang bersama kelompok tim supporter tadi Menganiaya seseorang Ia dengan refleks ya Karena ada sifat dalam hatinya fanatis Maka ia lakukan Ia lakukan demi kebersamaan Untuk sama-sama bisa memberikan sebuah kepuasan pada sebuah kelompok Sahabat Kata Ustadz Saksikan Setelah ini Saya akan mengupas Contoh-contoh Atau orang-orang yang terpapar Terhadap sikap Ataupun sifat Fanatisme buta ini Jika sering dilakukan oleh siapapun Maka Hati seseorang Bisa sakit Dan kalau hati seseorang Sudah sakit Maka Ia susah Untuk dinasehati Terima kasih